Si racun dari barat jelit tiga. Tampak pula beberapa orang di sana. Ternyata mereka semua adalah tukang masak dalam istana. Salah seorang mencicipi semacam masakan, kemudian bergumam. Betul tidak? Betul tidak? Tidak. Bukan begini rasanya, salah. Salah. Bukan begini rasanya orang itu terus mengerutkan kening, kelihatannya sedang memikirkan suatu masalah. Berselang beberapa saat, mendadak dia melompat, lalu menyambar sayur dari atas meja, sekaligus mengendus-endusnya. Sementara Angcit Kong terus memperhatikan orang itu. Sebaliknya Ouyang Hang mulai cemas. Dia ingin mengajak Angcit Kong pergi, namun sulit untuk mengatakannya. Orang itu mengambil sebuah buku, lalu dibacanya dengan penuh perhatian. Ternyata buku tersebut adalah buku petunjuk tentang masakan. Harus ditambah bumbu ini dan itu, kemudian, gumam orang itu sambil berjalan mondar-mandir. Ouyang Hang menyaksikan tingkah orang itu lalu berbisik. Orang itu amat rajin belajar, apakah dia ingin menjadi pejabat Tangcit Kong tertawa dingin lalu menyaut. Kau tahu apa? Dia bukan sedang belajar, melainkan membaca petunjuk mengenai masakan. Dia tukang masak dalam istana, membuat masakan untuk kaisar, harus hati-hati sekali, sebab kalau terdapat kesalahan, lehernya pasti putus. Ouyang Hang terperangah, lalu diam tidak banyak bicara lagi. Sedangkan tukang masak itu mulai masak, dan tak lama terciumlah aroma masakan yang amat harum, membuat Ouyang Hang menelan air liur. Angcit Kong tertawa kecil. Ouyang Hang, bagaimana? Harum sekalikan? Karena itu, aku sering kemari ketika Ouyang Hang baru mau menyahut, mendadak terdengar seseorang berkata sambil tertawa. Siaw Cicu, coba kau bilang, kaisar sedang berbuat apa sekarang? Maaf, budak tidak berani mengatakannya sahut Siaw Cicu dengan takut-takut. Siaw Cicu, kau jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kau katakan kepada si pendek, sudah ku dengar semua. Kalau kau tidak mau bilang, anak itu tampak ketakutan. Bukan budak tidak mau bilang, melainkan merasa takut, jawabnya terputus-putus. Orang itu tertawa. Siaw Cicu, apa yang kau takutkan? Kaisar tidak tahu kau sedang berbuat apa sekarang. Kau sering melayani kaisar, tentunya kau tahu apa yang sering dilakukan kaisar. Beritahukankah padaku. Kau tidak usah takut sebab hanya kita berdua yang tahu anak itu memang merasa takut, namun juga merasa takut kepada orang itu, maka tidak berani untuk tidak memberitahukannya, dan akhirnya dia berkata. Hari ini kaisar bersama seorang gadis penari. Kaisar memuji akan keindahan tariannya. Gadis itu tidak tahu peraturan dalam istana, tapi berani menari bersama kaisar. Kalau ketahuan para selir, gadis itu pasti celaka, Siaw Cicu, mungkin kau keliru. Para dayang dalam istana, asal memperoleh perhatian dari kaisar, pasti akan hidup senang, kata orang itu dengan suara rendah. Apakah kau tidak tahu, begitu banyak dayang di dalam istana? Malam ini kaisar bersama salah seorang dayang, lusa sudah melupakannya. Bukankah ada seorang dayang mati secara tengenaskan gara-gara dipermainkan kaisar sahut Siaw Cicu? Orang itu terkejut bukan main, lalu cepat-cepat memberi isyarat. SSST. Omong jangan kencang-kencang mereka berdua tidak berani bercakap-cakap lagi, hanya menggeserkan badan saja, justru berdiri di hadapan tempat Tang Cip Kong dan Ouyang Hang bersembunyi. Kemudian orang itu berseru. Lusen. Lusen terdengar suara sahutan. Ya tampak seseorang berlari-lari ke hadapannya, lalu bertanya. Kalian berdua, mau membawa hidangan untuk kaisar betul. Lusen, cepat siapkan. Kalau terlambat, lehermu pasti putus, sahut orang itu. Kaisar punya urusan besar apa? Tentunya cuma dikarenakan urusan itu saja kata Lusen sambil menepuk dada. Lusen, kau sudah gila ya? Berani mengatai kaisar bentak Siaw Cicu. Lusen kelihatan sedikit mabuk, maka dia menyahut dengan suara keras. Orang lain memang tidak tahu, mengira kaisar setiap hari mengurusi urusan kerajaan, sehingga sibuk sekali. Tidak taunya kaisar menyibukkan apa setiap hari? Hanya Lusen yang tahu, setiap hari kaisar cuma bersenang-senang dengan para selir dan dayang saja. Hari itu aku melihat para dayang melewati sisiku, mereka, kau berani mencela kaisar kata Siaw Cicu dengan gusar. Lusen menarik nafas dalam-dalam, lalu menyaut. Mana berani aku mencela kaisar? Hanya saja, aku melihat para dayang berlutut di hadapan kaisar, aku melihat, orang yang bersama Siaw Cicu tertawa. Haha, kau pasti melihat dada dan paha para dayang itu. Ya, kan Lusen diam. Sebaliknya Siaw Cicu dan orang itu malah tertawa terpingkal-pingkal. Berselang sesaat, barulah Lusen berkata. Jangankan kaisar, kalau aku yang melihat juga akan mendadak terdengar suara tawah dingin dan berkata. Lusen, kau pasti mati. Sebab kau berani berlaku tidak hormat terhadap kaisar bukan main terkejutnya Lusen. Dia langsung berlutut sambil memohon. Miao To'aya, cuwan besar Miao. Miao To'aya, ampunilah aku. Aku cuma bergurau. Miao To'aya tertawa dingin, lalu berkata. Lusen, kau bergurau atau tidak? Yang jelas kau pasti mati. Kau harus tahu, di luar tembok masih terdapat telinga lain. Kalau aku tidak membunuhmu, aku pasti dihukum mati oleh kaisar mendengar itu. Lusen tahu percuma memohon lagi, maka mendadak dia menerjang ke arah Miao To'aya. Akan tetapi, Miao To'aya langsung mengibaskan tangannya. Lusen terpental seketika menimpa meja, sehingga semua hidangan yang ada di atas meja itu tertumpah semuanya. Bu. Lusen jatuh ke bawah. Tubuhnya tergeletak di lantai, di hadapan Ouyang Hong. Ternyata nyawanya telah melayang. Betapa tegangnya Ouyang Hong, sebab apabila orang itu memeriksa tempat tersebut, pasti akan menemukan mereka berdua. Akan tetapi, Miao To'aya tidak memeriksa tempat itu, melainkan berkata kepada si Yau Cicu dan orang yang bersamanya. Kalian berdua harus tahu, bahwa Kaisar tetap Kaisar. Kalian berdua jangan tahu urusan Kaisar, kalian berdua tidak dihukum mati usai berkata begitu, Miao To'aya lalu menyeret mayat Lusen pergi. Kini cuma tinggal si Yau Cicu dan orang itu. Mereka berdua sama sekali tidak berani bersuara, dan cepat-cepat mengambil apa yang dibutuhkan, kemudian meninggalkan tempat itu. Setelah mereka pergi, barulah Ouyang Hong menarik nafas lega. Cip Kong, bolahkah kita keluar sekarang? tanyanya dengan suara rendah. Ang Cip Kong merasa gembira sekali, karena Ouyang Hong memanggilnya Cip Kong. Dia tertawa gelak seraya menyaut. Kau kira masih ada orang kemari? Di sini hanya tinggal kita berdua. Apalah yang berada di sini merupakan hidangan-hidangan untuk Kaisar, kau boleh mencicipinya. Ang Cip Kong meloncat keluar dari tempat persembunyian, kemudian mengambil berbagai macam makanan untuk disantap. Begitu pula Ouyang Hong, dia pun mulai bersantap sambil tertawa-tawa. Akan tetapi, mendada Ang Cip Kong mencegahnya bersantap, dan itu membuat Ouyang Hong terheran-heran. Perlahan dikit. Perlahan dikit kenapa harus perlahan dikit? Kau mengajakku kemari bukankah untuk makan? Kenapa kau malah menyuruhku perlahan dikitang Cip Kong tertawa? Haha, Ouyang Hong, kau justru tidak tahu kalau makanan yang di dalam panci itu tidak boleh dimakan, Ouyang Hong tercengang. Kenapa kalau kau makan, pasti tidak akan tahan? Sebab biasanya setelah makan, Kaisar pasti bersenang-senang dengan para selirnya. Itu merupakan makanan yang telah dicampuri obat kuat. Maka kalau kau mau makan, harus cari perempuan di sini. Ouyang Hong tersentak mendengar penuturan itu, dan dia baru tahu mengapa Ang Cip Kong melarangnya makan makanan itu. Oleh karena itu, dia tidak berani sembarangan makan, hanya mengikuti Ang Cip Kong. Itu membuat Ang Cip Kong mengerutkan kening, lalu berkata dengan suara keras. Hei, bagaimana kau? Di sini begitu banyak makanan, tapi kenapa kau ikut aku makan? Kau boleh pilih makanan lain Ouyang Hong melotot. Tadi kau melarangku makan makanan itu, tapi sekarang Ang Cip Kong tertawa gelap. Hahaha, kecuali makanan yang di dalam panci itu, makanan lain boleh kau makan Ouyang Hong manggut-manggut, kemudian mulai makan lagi. Di saat dia sedang makan dengan lahap, mendada Ang Cip Kong berkata, Tidak boleh. Tidak boleh Ouyang Hong terbelalat, dan segera bertanya, Apa maksudmu kau harus ingat, semua ini adalah hidangan untuk Kaisar. Kau tidak boleh makan begitu banyak. Sebab kalau kau makan begitu banyak, berarti kau maling lo Ouyang Hong mengangguk. Ya, ya Ang Cip Kong tertawa lagi dan berkata, Coba kau katakan, bagaimana selera Kaisar tentunya luar biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin makanan di sini begitu lezat sahut Ouyang Hong? Ang Cip Kong tertawa gelap. Hahaha, betul. Betul. Semua makanan di sini amat lezat, tidak terdapat di luar Ouyang Hong juga ikut tertawa, kemudian mulai bersantap lagi. Akan tetapi, mendada Ang Cip Kong berbisik. Celaka. Ada orang datang bukan main terkejutnya Ouyang Hong? Pada waktu bersamaan Ang Cip Kong menyambarnya untuk bersembunyi. Tak seberapa lama, munculah beberapa orang, yang langsung memasuki ruang dapur, mereka berjumlah lima orang. Setelah berada di dalam ruang dapur itu, salah seorang dari mereka berkata dengan suara lantang. Kaisar mau minum teh, kita harus segera menyeduh teh istimewa untuk Kaisar empat orang lainnya manggut-manggut. Orang itu langsung duduk, tapi yang lain tetap berdiri. Kelihatannya dah merupakan pemimpin. Ouyang Hong dan Ang Cip Kong mengintip. Orang itu memang tampak sombong. Salah seorang bawahannya membawakan sebas komair. Dia itu mencuci tangannya perlahan-lahan, bahkan juga membersihkan kukunya yang panjang. Setelah itu, barulah dia bangkit berdiri, lalu menghampiri sebuah tungku. Dia ambilnya sebuah kipas, lalu mulai mengipas. Tak lama tungku itu mulai menyala. Dia kembali duduk. Salah seorang bawahannya segera memasak air, sedangkan yang lain memijit-mijit bahunya. Berselang sesaat, air yang dimasak itu sudah mulai mendidih. Orang itu bangkit berdiri, lalu menghampiri tungku. Dia melihat sejenak lalu mengambil sebuah botol kecil. Ternyata botol itu berisi daun teh, yang kemudian dituangnya ke dalam teko. Setelah itu, dia pun menambah sedikit bahan lain. Tak lama kemudian, terciumlah aroma teh yang amat harum. Orang itu tertawa gembira, kelihatan bangga sekali. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan tidak sia-sia setiap hari aku membaca kitab kuno. Kemarin aku menemukan semacam resep rahasia, sepertinya berasal dari zaman Chin Sia Ong. Siapa yang makan, pasti akan awet muda katanya. Begitu mendengar perkataannya, yang lain tampak tertegun dan kurang percaya. Benarkah itu tanya salah seorang di antara mereka? Orang itu tertawa dingin, karena keempat temannya itu tampak kurang percaya. Kalian kira aku cuma omong besar? Kalian akan menyaksikannya keempat orang temannya dalam saja. Orang itu mengeluarkan sebuah tabung dan sebuah bungkusan kecil lalu ditaruhnya di atas meja. Lihatlah agar kalian percaya. Resep panah kelihatan memang seperti resep biasa, tapi justru ada keajaibannya. Pokoknya lihatlah, kalian pasti akan menyaksikan sesuatu yang tidak pernah kalian saksikan, katanya sambil membuka bungkusan kecil itu. Keempat orang itu juga merupakan tukang masak yang cukup terkenal dalam istana, tentunya mereka ingin tahu, orang itu menemukan resep rahasia apa. Orang itu mulai menyebut beberapa macam bahan sambil menunjuk bungkusan yang sudah dibukanya. Keempat orang itu tampak terkejut, begitu pula Angcit Kong dan Ouyang Hang yang sedang bersembunyi. Ternyata orang itu menyebut beberapa jenis binatang berbisa. Ulat berdarah dari gunung Hwe Asan, selalu menghisap darah ayam hutan. Belut dari gunung Tiang Pek San ditambah semacam rumput obat, semua itu dicampur jadi satu, akan menghasilkan semacam belatung. Tabung itu berisi belatung tersebut, warnanya putih dan bercahaya. Usai berkata, orang itu mengeluarkan seekor belatung dari dalam tabung tersebut, lalu ditaruh di atas meja. Keempat orang itu segera memandang ke situ. Tampak belatung itu berbentuk aneh dan memancarkan cahaya putih. Mereka berempat kelihatan tercengang, karena tidak tahu maksud orang itu mengeluarkan belatung. Sambil tersenyum orang itu mengambil secangkir air, lalu dimasukkannya belatung itu ke dalamnya. Setelah itu digoyang-goyangkannya cangkir itu sejenak, lalu diangkatnya belatung itu sekaligus dimasukkannya lagi ke dalam tabung. Wajah orang itu tampak serius, kemudian berkata sungguh-sungguh. Kalian saksikan saja keempat temannya manggut-manggut, sedangkan orang itu mulai meneguk air yang di dalam cangkir tersebut. Setelah meneguk, dia mulai batuk-batuk, lalu tangannya gemetar seakan kedinginan. Keempat orang itu terkejut bukan main menyaksikannya. Kau tidak apa-apa? Perlukah kau minum obat pemunah racun tanya mereka serentak dengan rasa cemas. Ternyata mereka berempat menganggap orang itu telah keracunan. Akan tetapi, orang itu justru telah berhenti batuk, bahkan tangannya tidak gemetar lagi. Dia memejamkan mata, kelihatannya sedang menikmati suatu rasa yang amat memuaskannya. Badannya bergoyang-goyang ringan, kemudian bernyanyi-nyanyi kecil pula. Jadi manusia sungguh tak gampang. Selalu memikirkan berbagai macam urusan, sehingga rambut berubah putih. Banyak istri banyak masalah, banyak harta jadi penyesalan, banyak anak banyak kepusingan. Sungguh tak gampang jadi manusia. Minum arak untuk bermabuk-mabukan, hidup manusia seperti berada di atas papan catur, keempat orang itu terus memandangnya, begitu pula Angcit Kong dan Ouyang Hong. Akan tetapi tiada seorang pun tahu, apa yang telah terjadi atas diri orang itu. Mendadak salah seorang berseru. Mabuk tak merasakan apa-apa, melayang-layang seakan berada di sorga tanda seru Angcit Kong dan Ouyang Hong tidak paham, mengapa orang itu secara tiba-tiba kelihatan seperti kehilangan kesadarannya. Apakah terpengaruh oleh air yang diminumnya tadi? Kalau begitu, belatung yang di dalam tabung itu pasti merupakan binatang langka yang amat bermanfaat. Sementara keempat orang itu pun mulai meneguk air yang di dalam cangkir. Persis seperti yang dialami orang tadi, mereka pun batuk-batuk, tangan gemetar, metel, terpejam dan badan bergoyang-goyang. Namun wajah mereka tampak berseri-seri, seakan merasa puas dan nyaman. Ada yang duduk di kursi dan ada pula yang berbaring di lantai sambil menikmati apa yang dirasakannya. Berselang beberapa saat, orang yang minum lebih dulu itu telah sadar kembali. Dia tertegun melihat keempat temannya, tapi tidak memperlihatkan reaksi apapun. Tak lama keempat orang itu pun sadar. Mereka segera memberi hormat kepada orang itu seraya bertanya. Kau sungguh hebat. Apa nama resep rahasia itu saudara sekalian? Kita semua sudah bersusah payah, namun aku yang beruntung menemukan resep rahasia itu, maka tidak perlu diherankan sahut orang itu sambil tertawa. Keempat orang itu amat sirik dalam hati, namun tidak diperlihatkan pada wajah, sebaliknya malah berlaku amat sungkan. Kalau begitu, bolehkah kami tahu nama minuman itu tanya salah seorang dari mereka? Minuman itu amat bermanfaat, namun justru disebut sari air hitam. Itu sungguh tak sedap didengar, bukan keempat orang itu manggut-manggut. Menurutku, itu amat tak sedap didengar. Bagaimana kalau nama itu kita ganti dengan sari cincu, mutiara keempat orang itu saling memandang, kemudian salah seorang dari mereka menyahut dengan wajah serius. Itu masih kurang tepat. Kita harus memilih sebuah nama yang paling tepat dan sedap didengar untuk minuman itu, NG, orang itu manggut-manggut. Baik. Kira-kira nama apa yang tepat dan sedap didengar untuk minuman itu mereka berlima mulai berpikir, namun tidak mendapatkan nama yang cocok untuk minuman tersebut, akhirnya salah seorang dari mereka berkata, Bagaimana kalau minuman itu kita beri nama sari wanyo, nama burung langkah sari wanyo? Ang Cip Kong dan Ouyang Hang yang bersembunyi itu saling memandang, kemudian manggut-manggut seakan setuju minuman itu diberi nama sari wanyo. Salah seorang berkata lagi dengan kening berkerut. Kalau Kaisar minum sari wanyo, pasti akan seperti kita, batuk-batuk dulu. Itu, mungkin tidak baik, yang lain diam, sebab apabila Kaisar minum lalu batuk-batuk, sudah pasti marah besar, bahkan kemungkinan besar mereka berlima akan dihukum mati karena dituduh meracuni Kaisar. Berselang beberapa saat kemudian, salah seorang dari mereka berkata, Menurutku, terlebih dahulu aku harus menjelaskan kepada Kaisar akan manfaat minuman itu. Kalau hatinya tergerak, beliau pasti akan menyuruh salah seorang taikam, Sida-sida, minum dulu. Kita pun harus memberitahukan kepada kepala bagian dapur istana. Bagaimana menurut kalian yang lain manggut-manggut setuju, sebab apabila kepala bagian dapur istana mengetahui itu, pasti akan melapor kepada Kaisar maka mereka berlima akan memperoleh hadiah dari Kaisar. Betapa gembiranya kelima orang itu. Mereka langsung membawa minuman itu untuk memberitahukan kepada kepala bagian dapur istana. Di saat bersamaan, Ang Chit Kong dan Ouyang Hong pun berpikir, itu merupakan minuman aneh, kalau tidak mencicipinya, pasti akan menyesal selama-lamanya. Kini kelima orang itu telah melangkah pergi. Orang yang membuat minuman tersebut membawa cangkir berisi minuman itu. Mereka sama sekali tidak tahu, bahwa ada dua orang berniat mencuri minuman tersebut. Orang yang membawa minuman itu terus berjalan dengan wajah berseri-seri. Ternyata dia sedang memikirkan hadiah yang akan diterimanya dari Kaisar. Mendadak dia menjerit kaget, karena tangannya yang membawa minuman itu terasa sakit sekali, sehingga cangkir itu terlepas dari tangannya. Di saat itulah, tampak sosok bayangan berkelebat laksana kilat menyambar cangkir itu, lalu menghilang entah kemana. Kelima orang itu tidak tahu siapa yang mencuri minuman tersebut. Tidak tampak tumpahan minuman itu di lantai, dan di tangan mereka berlima pun tidak memegang cangkir itu. Hilang kemana cangkir yang berisi sariwanyo? Itu sungguh mengherankan sekali. Wajah orang yang membuat minuman itu tampak dingin. Dia menatap keempat orang saya berkata dengan dingin pula. Saudara sekalian, aku adalah teman kalian, bergurau harus pada waktunya. Aku yang membuat minuman itu, sudah barang tentu kalian pun akan mendapat keuntungan. Apabila Kaisar merasa suka akan minuman itu, kalian pun akan memperoleh hadiah besar. Siapa di antara kalian yang mencuri minuman itu, harap segera kembalikan kepadaku, agar aku tidak perlu turun tangan dan merusak hubungan baik kita selama ini, keempat orang itu tampak tercengang. Tidak ada seorang pun tahu siapa yang mencuri minuman itu. Akan tetapi, mereka berempat bergirang dalam hati karena minuman itu telah hilang, maka Kaisar pun tidak akan menikmati minuman yang dibuat orang itu, sehingga dia tidak akan memperoleh hadiah apapun dari Kaisar, jadi sia-sialah penemuannya itu. Berselang sesaat, salah seorang dari mereka menyaut. Aku cuma melihatmu menjerit, karena itu, aku pun maju dengan maksud ingin memapahmu, sebab badanmu kelihatan sempoyongan. Tidak disangka minuman yang berada di tanganmu malah hilang begitu saja, aku melihat sebuah tangan menjulur, tapi aku kira itu adalah tanganmu. Lagi pula kau pasti kuat memegang minuman itu, bagaimana mungkin aku mencurinya sambung temannya. Orang itu kelihatan terheran-heran, kemudian berkata dengan kening berkerut. Kok aku tidak melihat tangan itu, bagaimana begitu cepat menurutku, kau tidak usah memikirkan itu. Bukankah esok kau masih bisa membuat minuman itu lagi untuk kaisar kata salah seorang lagi? Yang lain juga mengatakan begitu, akhirnya orang itu menggeleng-gelengkan kepala seraya menyaut. Kalian harus tahu, aku telah memeras otak membuat bahan-bahannya, barulah dapat membuat secangkir minuman itu. Kalian pun harus tahu, di dalam tabung itu berisi berbagai macam bahan, salah satunya adalah rumput rusa yang hanya tumbuh di gunung Tian San bersusah payah aku mencarinya, hanya sedikit yang ku dapatkan, dan tidak gampang aku mendapatkannya lagi. Mendengar ucapannya, keempat orang itu lalu berkata dalam hati, sungguh memeras tenaga orang itu memperoleh bahan-bahan tersebut, itu hanya demi menyenangkan kaisar agar mendapat hadiah. Tapi tak disangka minuman yang dibuatnya itu malah menghilang seperti dicuri setan. Mereka berempat merasa sayang juga merasa girang. Karena kalau minuman itu tidak hilang, orang itu pasti akan hidup senang selamanya, sebab berhasil membuat minuman itu untuk menyenangkan kaisar. Sementara orang itu pun berkata dalam hati, aku cuma merasa tanganku sakit, justru tidak tahu siapa di antara mereka berempat yang mencuri minuman itu. Kelihatannya aku telah keliru menilai mereka berempat, salah seorang di antara mereka pasti berkepandaian tinggi. Kini harus mengatakan apa, kepandainya jauh lebih rendah dari orang tersebut. Dia justru masih tidak mengerti bagaimana orang yang dimaksud itu, begitu turun tangan, cangkir yang berisi minuman buatannya langsung hilang begitu saja. Berpikir sampai di situ, orang itu mengeluh dalam hati, bahwa dirinya amat sial. Orang itu terus berpikir, lebih baik meninggalkan tempat ini, tentunya orang yang mencuri minuman buatannya itu tidak akan membawa pergi minuman tersebut. Setelah berpikir demikian, orang itu berkata, Sudahlah, hari ini aku memang sial sekali. Aku tidak akan menuduh kalian yang mencuri minuman itu. Kalian bilang tidak mencurinya, aku harus mempercayai kalian. Mari kita pergi, jangan lama-lama di sini keempat orang itu paham, sesungguhnya orang tersebut tidak mempercayai mereka berempat, sebab di tempat tersebut banyak terdapat cangkir yang berisi berbagai macam minuman, entah disembunyikan di mana minuman sariwanyo itu. Akan tetapi, mereka berempat tahu bahwa tiada seorang pun di antara mereka yang mencuri minuman tersebut, maka mereka berempat tidak merasa takut maupun cemas. Baik, baik. Mari kita keluar semua sahut mereka serentak. Mereka berlima segera melangkah meninggalkan tempat itu. Seketika suasana di dapur itu berubah menjadi hening. Sedangkan Ang Chit Kong dan Ouyang Hong berlega hati. Mereka berdua keluar dari tempat persembunyian sambil meluruskan pinggang. Saat itu Ouyang Hong baru melihat tangan Ang Chit Kong memegang cangkir yang berisi minuman sariwanyo. Dia memandang cangkir itu seraya bertanya. Apa itu Ang Chit Kong tertawa puas? Jangan berisik. Ini adalah minuman sariwanyo yang mereka ributkan tadi Ouyang Hong tersentak. Kini dia bertambah yakin bahwa Ang Chit Kong berkepandaian amat tinggi. Tadi dia cuma melihat badannya berkelebat, tak disangka minuman itu sudah berada di tangannya, bahkan tak seorang pun melihatnya sama sekali. Ang Chit Kong, untuk apa kau mengambil minuman itu tanyanya? Ang Chit Kong tertawa. Haha, aku sering minum minuman buatan orang itu. Aku tahu dia amat ahli dalam hal membuat minuman dan masakan, maka aku harus mencicipi minuman ini Ouyang Hong manggut-manggut. Jangan terus bertanya, mari kita minum kata Ang Chit Kong. Ouyang Hong terbelalak. Kau menghendakiku ikut minum juga Ang Chit Kong manggut-manggut. Tidak salah. Ini merupakan minuman istimewa. Kau tidak mau minum ya terserah, tapi kalau kau tidak mencicipinya, justru tidak tahu akan kesenangan. Ouyang Hong berpikir sejenak, Ang Chit Kong berani minum, kenapa dia tidak? Itu merupakan minuman istimewa, apabila tidak mencicipinya, bukankah sayang sekali? Setelah berpikir sejenak, barulah Ouyang Hong mengangguk. Baik. Aku minum, aku minum mereka berdua lalu meneguk minuman tersebut. Keduanya terbatuk-batuk sebentar dan kemudian badan mereka bergemetar. Akan tetapi, mereka berdua justru merasa nyaman dan enak sekali. Berselang beberapa saat, Ang Chit Kong bertanya, Ouyang Hong, Pernahkah kau menikmati minuman yang amat istimewa seperti ini? Bagaimana mungkin aku pernah menikmati minuman istimewa seperti ini? Sebetulnya minuman apa ini? Ouyang Hong balik bertanya. Apakah tadi kau tidak mendengar, mereka menamai minuman ini Sari Wan Yo, dibuat dari lima macam racun sahutang Chit Kong? Ouyang Hong terbelalak. Oh, bagaimana Kero membuatnya? Kalau kita bisa membuatnya dan minum setiap hari, bukankah itu merupakan kesenangan selamanya Ang Chit Kong menggeleng-gelengkan kepala? Kau kira gampang memperoleh bahan-bahannya? Kau jangan bermimpi di siang hari bolong kini. Ouyang Hong mulai merasa dirinya melayang-layang. Ang Chit Kong, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanyanya. Ang Chit Kong menatapnya. Sepasang mati Ouyang Hong tampak selit dibuka, sehingga membuat Ang Chit Kong tertawa gelap. Hahaha. Ouyang Hong, kalau kau tertidur, aku akan meninggalkanmu, agar dihukum Kaisar, janganlah kau menyalahkanku. Ouyang Hong tahu dia bergurau, tapi karena merasa dirinya berkepandaian rendah, cemas juga hatinya ketika mendengar kata-kata itu. Dia memandang Ang Chit Kong selaya berkata, Kalaupun aku bernyali besar, juga tidak berani tidur di sini. Sebentar lagi pasti ada orang kemari. Kalau mereka melihat diriku, aku pasti ditangkap, dan mungkin juga aku akan disuruh membuat minuman Sari Wanyo itu. Ang Chit Kong tersenyum. Kalau mereka menyuruhmu membuat minuman itu, aku pasti akan mencicipinya. Maksudku kalau aku ditangkap, pasti akan dicincang untuk dijadikan bahan membuat minuman Sari Wanyo, selak Ouyang Hong. Ang Chit Kong tertawa gelak. Hahaha. Itu lebih bagus, sebab aku akan mencicipi Sari Wanyo yang dibuat dari dagingmu. Rasanya pasti enak sekali. Ouyang Hong tahu Ang Chit Kong cuma bergurau, namun tersentak juga hatinya sebab apabila dia tertangkap, entah akan dijadikan apa dirinya. Saat ini dia memang tidak dapat membangkitkan semangatnya, akhirnya terkula dan tertidur seketika. Ang Chit Kong terdelalak, kemudian berkata dengan suara lantang. Ouyang Hong, Ouyang Hong, janganlah kau tidur, begitu kau tidur pasti mati di sini. Namun Ouyang Hong tidak mendengarnya, ternyata dia sudah pulas. Ang Chit Kong ingin memapahnya, tapi merasa dirinya amat ringan seakan melayang-layang. Selaka keluhnya dalam hati. Ketika dia baru mau duduk menghimpun hawa murni, mendadak terdengar suara dengusan dingin. Denggusan dingin itu membuat hati Ang Chit Kong tersentak, bahkan terasa dingin pula dalam hati. Ang Chit Kong segera memandang ke depan. Tampak lima orang berdiri di situ, ternyata adalah kelima tukang masak, Miao Toaia dan teman-temannya. Kelima orang itu merupakan tukang masak yang amat dipercaya Kaisar. Walau cuma tukang masak, mereka berlima cukup berkuasa di dalam istana. Sedangkan kaum merimba perselatan pun tahu, kelima orang itu berkepandayan tinggi. Julukan mereka berlima adalah Miao Chiu Jin Chiu Miao Toaia, Cian Ban Keng Ko Jiea, Yew Tem Hwe Lusem Ya, Pek Chiu Cap Chiang Siea dan It Kie Cong Penggau Ya. Miao Chiu Jin Chiu memandang Ang Chit Kong dan Ouyang Hong dengan tajam, lalu bertanya dingin. Siapa kalian berdua? Sungguh besarnya li kalian berani memasuki istana Ouyang Hong agak sadar saat ini, namun dia diam saja, hanya memandang Ang Chit Kong dengan matu yang masih mengantuk. Sedangkan Ang Chit Kong mengeluh dalam hati, karena kelima orang itu telah melihat mereka berdua. Tapi air muka pengemis itu tidak berubah sama sekali, dan dia tertawa seraya menyaut. Siapa kalian? Terus terang, kami berdua adalah tukang masak dari Hong Chulau, Wisma Hong Chulau. Kami memasuki dapur istana, hanya ingin mencuri belajar kepandayan kalian berlima, kalau tidak berhasil, bagaimana berkecimpung dalam dunia Kang Hoa lagi? Apabila kami berhasil, tentunya kami akan hidup senang. Ang Chit Kong berkata dengan sungguh-sungguh, sehingga membuat kelima orang itu percaya, bahwa kedua orang itu adalah tukang masak dari Hong Chulau. Kemari hanya ingin mencuri belajar kepandayan mereka berlima dalam hal memasak. Mereka berlima pun berkata dalam hati, kalau tidak memberi sedikit muka kepada tukang masak dari Hong Chulau, sudah pasti akan tersiar dalam dunia Kang Hoa, bagaimana mereka berlima berkecimpung dalam dunia Kang Hoa lagi kelak? Ouyang Hong amat tegang dalam hati, ketika melihat Tang Chit Kong menyahut dengan begitu tenang, timbul pula keberaniannya dan membatin. Ouyang Hong, Ouyang Hong, kau memang ceroboh ikut Tang Chit Kong ke dalam istana, namun kau tidak boleh dipandang rendah olehnya. Walau Ouyang Hong membatin demikian, tapi hatinya tetap merasa agak takut. Sementara Miao Chiu Jin Chiu terus menatap Tang Chit Kong dalam-dalam, kemudian bertanya, Siapakah waku adalah Su Chiao Hwe A Chiu, pengemis su, dari Wisma Hang Chulo sahutang Chit Kong? Su Chiao Hwe A Chiu cukup terkenal dalam dunia Kang Hoa. Dia memang seorang pengemis yang berkecimpung dalam dunia persilatan, tapi kemudian diundang majikan Wisma Hang Chulo sebagai tukang masak. Tentang itu amat menggemparkan dunia persilatan, tentunya kelima tukang masak istana itu juga mengetahuinya. Akan tetapi, hati Ang Chit Kong justru kebat-kebit, karena takut kelima orang itu mengenal Su Chiao Hwe A Chiu, sebab mereka sama-sama berada di kota raja. Oleh karena itu, Ang Chit Kong pun berkata dalam hati, Kalau mereka berlima tidak percaya, sehingga terjadi pertarungan, maka aku harus kabur. Namun Ouyang Hang pasti merepotkanku, sebab biar bagaimanapun aku harus membawanya pergi. Kalau tidak, dia pasti mati di sini. Benarkah kau adalah Su Chiao Hwe A Chiu tanya Miao Chiu Jin Chiu? Ang Chit Kong berkertak gigi. Urusan sudah jadi begini, maka dia harus berbohong terus. Kalau aku bukan Su Chiao Hwe A Chiu, lalu siapa lagi Su Chiao Hwe A Chiu sahutnya? Sahutannya kelihatan dapat membuat orang percaya. Kelima orang itu memandangnya, dan tiada seorang pun yang bersuara. Sejenak kemudian barulah Miao Chiu Jin Chiu membuka mulut. Saudara Su telah memasuki istana, tentunya harus memperlihatkan sedikit kepandayan, agar kami berlima dapat menyaksikannya. Ang Chit Kong berkeluh dalam hati. Seandainya di luar, dia pasti tidak takut menghadapi kelima orang itu. Tapi tempat ini merupakan dapur istana. Apabila terjadi pertarungan, para pengawal istana pasti akan kemari, dan mereka berdua pasti celaka. Ang Chit Kong tertawa seraya berkata, Menurutku, itu tidak perlu. Kita semua satu profesi, harus saling mengenal dan mendekat. Hari ini secara diam-diam kami memasuki istana, harap kalian berlima sudi memaafkan kami, sampai jumpa dia memberi isyarat kepada Ouyang Hong, agar dia segera pergi. Ouyang Hong langsung bangkit berdiri. Tapi ketika baru mau melangkah, kelima orang itu bergerak menghadanginya. Saudara Su sudah berada di sini, haruslah memperlihatkan sedikit kepandayan, agar terbuka macu kami kata Miao Chiu Jin Chiu kepada Ang Chit Kong. Kalian berlima sudah lupa tempat apa ini? Ingin berkelahi di sini? Kalau kalian berlima ingin berkelahi, bagaimana kalau kita berkelahi di luar saja sahutang Chit Kong? Sementara Ouyang Hong berkeluh dalam hati, kelihatannya nyawaku akan melayang hari ini. Tidak seharusnya aku ikut pengemis sialan itu mencuri makan di dapur istana. Sungguh penasaran kalau aku mati di sini, apa boleh buat? Aku harus bertarung mati-matian dengan mereka hati Miao Chiu Jin Chiu tidak tergerak sama sekali. Dia menatap Pang Chit Kong dengan dingin seraya berkata, Kau berkepandayan memasuki dapur istana, tentunya punya kepandayan untuk keluar lagi. Kau harus memperlihatkan kepandayanmu, agar macu kami terbuka usai berkata, dia menyambar suatu barang, lalu disambitkan ke arah Hang Chit Kong dan Ouyang Hong. Matu Ouyang Hong kurang tajam, maka barang yang sebenarnya itu sendok, dikiranya semacam senjata rahasia. Dia ingin berkelit, tapi sudah terlambat, maka sendok itu menyambar kepalanya. Lain halnya dengan Ang Chit Kong yang memang berkepandayan tinggi. Dia hanya menjulurkan sebuah tangannya, tapi berhasil menyambut sendok yang meluncur ke arahnya. Dia mengerutkan kening, lalu membentak keras. Kalian mau apa salah seorang dari kelima tukang masak itu menyaut? Kami dengar, kepandayan memasak suciao hawe acu dari Wisma Hang Chulo amat terkenal. Hari ini kami merepotkanmu membuat beberapa macam masakan di sini Ang Chit Kong dan Ouyang Hong saling memandang. Saat itu mereka berdua baru tahu kelima orang itu menghendaki mereka berdua membuat beberapa macam masakan, bukan ingin berkelahi. Itu pun membuat Ouyang Hong berkeluh dalam hati. Kalau berkelahi, Ang Chit Kong pasti dapat melayani mereka. Tapi membuat beberapa macam masakan, tentunya akan menyulitkannya. Wajah Ang Chit Kong tampak muram, sebab dia adalah seorang pengemis yang cuma tahu makan, bagaimana mungkin memuat beberapa macam masakan? Sedangkan suciao hawe acu memang mahir memasak. Namun Ang Chit Kong hanya mencatut namanya, padahal dia tidak pandai memasak. Apabila dia tidak dapat membuat beberapa macam masakan terkenal, mereka berdua pasti akan mati di tempat itu. Sementara kelima orang itu terus memandang Ang Chit Kong. Kelihatannya mereka berlima sedang menunggu pengemis itu membuat beberapa macam masakan. Ang Chit Kong mendekati tungku perlahan-lahan, kemudian mengambil sebuah penggorengan seraya berseru. Handuk tangan mendengar seruan itu, Miao Chiu Jin Chiu segera melempar sehelai handuk kecil kepadanya. Ang Chit Kong menyambut handuk kecil itu, lalu diputar-putarnya dan mendadak diarahkannya ke baskom yang berisi air. Sudah barang tentu membuat air di dalam baskom itu munkrat ke atas. Ang Chit Kong memutar handuk kecil itu lagi, untuk menyambar air yang munkrat itu, maka tidak jatuh ke bawah. Kelima orang itu terbelalak menyaksikannya. Mereka berlima amat kagum akan kepandayan Ang Chit Kong. Sebaliknya Ouyang Hang malah menggeleng-gelengkan kepala, sebab kelima orang itu menghendaki Ang Chit Kong membuat beberapa macam masakan, bukan memperlihatkan ilmu silatnya. Ang Chit Kong tertawa, lalu mendadak menyambar sebuah kuali sekaligus ditaruhnya di atas tungku. Setelah itu, dia pun bergerak cepat menyambar minyak, lalu dituangnya ke dalam kuali itu. Kemudian dia mengiris sayur dan lain sebagainya. Bukan main cepatnya sekaligus dituang ke dalam kuali. Terdengarlah suara cas-cas dan tak lama, tercium pula aroma masakan yang amat menyedapkan hidung. Kelima orang itu terus memperhatikannya, begitu pula Ouyang Hong. Namun dia memperhatikannya dengan wajah cemas. Berselang sesaat, masakan itu sudah matang. Ang Chit Kong menuangnya ke dalam sebuah mangkuk, sedangkan Miao Chiu Jin Chiu mendekatinya, lalu mencicipi masakan itu. Teganglah hati Ouyang Hong, sebab apabila masakan itu tidak enak, Miao Chiu Jin Chiu pasti akan tahu, kalau Ang Chit Kong bukan Su Chiao Hwe A Chiu, dan mereka berdua pasti akan celaka. Sementara Miao Chiu Jin Chiu telah mencicipi masakan tersebut. Dia nampak menggut-manggut, lalu berkata, Bagus Ang Chit Kong tersenyum-senyum, sedangkan Ouyang Hong terbelalak karena tercengang. Dia tidak menyangka Ang Chit Kong mahir memasak pula. Miao Chiu Jin Chiu menatap Ang Chit Kong, lalu berkata, Tidak salah, ini adalah masakan yang amat terkenal. Kau memang pandai memasak. Aku percaya kau adalah Su Chiao Hwe A Chiu, Ang Chit Kong mengangguk. Betul Miao Chiu Jin Chiu manggut-manggut. Kau boleh pergi sekarang. Ang Chit Kong tertawa gembira. Haha, terima kasih. Terima kasih, dia segera mengajak Ouyang Hong pergi. Betapa girangnya Ouyang Hong? Dia tidak menduga Ang Chit Kong adalah Su Chiao Hwe A Chiu. Ketika mereka berdua baru melangkah sampai di pintu, mendadak terdengar suara bentakan yang mengguntur. Berhenti Ang Chit Kong dan Ouyang Hong terpaksa berhenti. Hati mereka berdebar-debar tegang. Siapa yang membentak? Ternyata Miao Chiu Jin Chiu. Kemudian dia yang menghampiri mereka berdua seraya berkata, Su Chiao Hwe A Chiu adalah orang Wisma Hang Chulau, itu memang benar. Masakanmu itu pun tergolong masakan yang amat terkenal. Tapi kau bukan Su Chiao Hwe A Chiu, melainkan Su Chiao Hwe A Chiu palsu hati Ouyang Hong tersentak. Tadi dia pun mengira Ang Chit Kong adalah Su Chiao Hwe A Chiu, tapi ternyata bukan. Sedangkan Ang Chit Kong manggut-manggut, kelihatan tenang sekali, kemudian menyaut. Bagaimana kau tahu aku bukan Su Chiao Hwe A Chiu? Odeweo Omyo Chiu Jin Chiu dan teman-temannya terus menatap Ang Chit Kong. Pengemis itu tahu bahwa kali ini dirinya pasti celaka, tapi wajahnya tetap tampak tenang dan kemudian dia berkata, aku bukan Su Chiao Hwe A Chiu, namun aku juga adalah Su Chiao Hwe A Chiu. Bukankah kalian berlima telah menyaksikan aku mahir masak seperti Su Chiao Hwe A Chiu? Nah, aku adalah Su Chiao Hwe A Chiu, aku pun adalah pengemis, apa bedanya jawaban Ang Chit Kong sungguh membingungkan kelima orang itu, sehingga mereka berlima terus memperhatikannya. Su Chiao Hwe A Chiu amat terkenal, lagi pula jujur, sedangkan pengemis ini bermata seperti tikus, dia berani memasuki dapur istana, jangan-jangan dia adalah seorang perampok. Ketika Miao Chiu Jin Chiu sedang berpikir, Chian Ban Keng Koko Jiaya berbisik. Toh aku, saudara tua, aku lihat dia tidak seperti orang baik, Ang Chit Kong tersentak mendengar ucapan itu, dan seketika timbulah rasa bencinya terhadap Ko Jiaya. Kemudian dia berkata dalam hati, Sialan kau! Bagaimana kau tahu aku bukan orang baik? Aku adalah orang terbaik di kolong langit, hanya saja aku suka makan. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling baik di kolong langit. Setelah berkata dalam hati, dia pun berkata sambil tertawa. Kalau tidak salah, kau pasti Ko Jiaya. Aku tahu kalian berlima adalah orang gagah dalam istana. Oleh karena itu, saking kagumnya aku pun datang kemari untuk bermain-main dan ingin berkenalan dengan kalian berlima, wajah Ko Jiaya langsung berseri karena merasa bangga akan pujian itu. Kami berlima memang tukang masak dalam istana, namun kau merimba persilatan juga memberi sedikit muka kepada kami. Sebetulnya siapa kau, beritahukanlah kepada kami katanya. Aku dari Keipang, partai pengemis, namaku Ang Cip, tapi biasanya dipanggil Ang Cipkong, sahutnya. Begitu Ang Cipkong mengaku, kelima orang itu tampak terkejut, sebab Ang Cipkong adalah Tiang Lo, ketua Keipang. Walau dia masih muda, namun amat terkenal, lebih terkenal daripada Suciao Hwe Acu. Akan tetapi, mengapa dia mau menyamar sebagai Suciao Hwe Acu? Lalu mengapa kau menyamar sebagai Suciao Hwe Acu? Dan dari mana kau memperoleh kepandaian memasak? Tanya Ye Utem Hwe Elusem ya dengan kening berkerut. Ang Cipkong terpaksa menyahut dengan jujur. Suciao Hwe Acu adalah guruku. Aku belajar memasak kepadanya, kelima orang itu manggut-manggut. Ang Cipkong melirik Ouyang Hong. Dia tertegun, sebab Ouyang Hong masih rendah kepandainya, tapi saat ini dia tampak begitu tenang, tidak kelihatan gugup maupun panik. Ang Cipkong amat kagum kepadanya, sebab walau berkepandaian rendah, namun dia memiliki ketenangan yang luar biasa. Ang Cipkong yakin, kelakda akan menjadi orang yang luar biasa pula. Sementara Rit Kye Chong pengpenggauhnya yang diam dari tadi, mendadak membuka mulut. Kau bilang kau adalah Ang Cip, bukan Ang Cipkong menatapnya, dan seketika tahu bahwa orang tersebut yang paling sulit dihadapi. Tidak salah, aku memang Ang Cipkong sahutnya sambil manggut-manggut. Aku percaya kau adalah Ang Cipkong, karena kalau bukan, bagaimana mungkin berkepandaian begitu tinggi kata penggero ya. Yang lain manggut-manggut. Mereka berempat mempercayai apa yang dikatakan penggero ya. Kalau orang itu bukan Ang Cipkong, bagaimana mungkin gerakannya tadi begitu cepat. Lagi pula dia pun dapat membuat masakan terkenal, itu membuat mereka berlima semakin yakin, bahwa pengemis yang dihadapan mereka itu adalah Ang Cipkong. Kau tidak seperti Suciao Hwe Acu, sebab kau adalah orang yang tak bisa duduk diam. Ya, kan kata penggero ya lagi. Penggero ya, aku datang kemari memang ingin belajar memasak, aku tidak membohongi kalian berlima, sahut Ang Cipkong. Penggero ya berkata perlahan-lahan. Kalau Ang Cipkong datang kemari ingin belajar memasak, tidak seharusnya memasuki dapur istana secara diam-diam. Apabila kau datang secara terang-terangan. Tentunya kami akan menyambutmu dengan senang hati. Tapi kini kami melihatmu, maka bercuriga pula, Ang Cipkong mengerutkan kening. Apa maksudmu, penggero ya aku bilang, kau justru seorang maling kecil. Kau datang kemari cuma untuk mencuri makan. Siapa kau merimba perselatan yang tidak tahu Ang Cipkong suka mencuri makan. Ang Cipkong tidak besar mendengar ucapan itu, sebaliknya malah tertawa gelat. Ha ha ha. Penggero ya, tidak salah perkataanmu. Kau merimba perselatan memang tahu aku doyan makan penggero ya manggut-manggut. Tidak salah, kau memang amat serakah dalam hal makan. Biasanya begitu, apalagi di dapur istana Ang Cipkong tertawa lebar. Betul. Betul. Aku memang amat serakah dalam hal makan, lalu kenapa penggero ya diam seketika, sebab tidak tahu harus menyahut apa. Miao Chiu Jin Chiu Miao To'aya memandang Ang Cipkong, sambil berkata dalam hati. Ternyata Ang Cipkong datang kemari cuma untuk mencuri makan. Itu bukan urusan besar. Akan tetapi mereka berlima adalah tukang masak istana yang amat terkenal, maka perbuatan Ang Cipkong justru telah menyinggung perasaannya. Ko Jiyaya tahu akan apa yang dipikirkan Miao To'aya, maka segera berkata, Ang Cipkong, kau datang secara diam-diam, apakah menganggap kami berlima adalah orang mati? Ang Cipkong tahu ucapan Ko Jiyaya bernada menegurnya, karena tidak memandang mereka berlima. Sebetulnya Ang Cipkong tidak mau bersitegang dengan kelima orang itu, namun kalau dia terus bersabar, akhirnya dirinya yang akan diinjak-injak. Oleh karena itu, wajah Ang Cipkong berubah serius, kemudian dia berkata dengan suara dalam. Miao To'aya, Ko Jiyaya, kalian berdua mau apa, katakan saja. Aku pasti menurut Ang Cipkong menatap mereka berlima. Seandainya aku tidak membawa Ouyang Hong, bagaimana mungkin aku akan merasa takut terhadap kalian berlima? Asal aku turun tangan, kalian berlima pasti tidak dapat lolos dari tanganku. Akan tetapi, saat ini dia justru harus menjaga Ouyang Hong. Di sana bersamaan, kelima orang itu pun memperhatikan Ouyang Hong. Karena Ouyang Hong diam dari tadi dan tampak tenang, maka kelima orang itu menganggapnya sebagai orang yang berkepandaian tinggi pula. Ang Cipkong, tidak usah banyak omong lagi. Asal kau dapat melewati kami berlima, tentunya kami akan melepaskanmu. Bagaimana tata Ko Jiyaya? Hektometer dengus Ang Cipkong dalam hati. Apa hebatnya kalian berlima? Kalau aku tak dapat melawan kalian, apakah aku tidak bisa kabur? Tapi Ouyang Hong justru tidak dapat meloloskan diri. Kira bagaimana aku membawanya pergi? Ang Cipkong terus berpikir. Dia mengerti apabila dia turun tangan, yang bakal celaka lebih dulu adalah Ouyang Hong. Karena Ang Cipkong diam, maka Ko Jiyaya segera bertanya. Ang Cipkong, siapa dia? Tentunya Ang Cipkong tahu siapa dia, bernama Ouyang Hong berasal dari Si Hek. Tapi karena Ouyang Hong berkepandaian rendah, maka Ang Cipkong harus mencegah mereka bertarung dengannya. Setelah berpikir sejenak, Ang Cipkong tertawa seraya menyaut. Dia adalah kawanku, aku yang mengajaknya kemari untuk mencicipi masakan kalian. Maka kalian tiada urusan dengannya. Kalian boleh menghukum diriku, tapi tidak boleh menghukumnya. Sedangkan Ouyang Hong justru tidak tahu apa yang dipikirkan Ang Cipkong. Ketika mendengar ucapannya, dia segera menyembung. Aku bernama Ouyang Hong, berasal dari gunung Tosan di Si Hek. Hahaha Miao To'aya tertawa gelap. Apakah orang Si Hek juga tidak pernah mencicipi masakan yang lezat ketika berkata, Miao To'aya pun membatin. Kalian berdua pasti bukan orang baik. Yang satu adalah pengemis busuk dari Keipang, yang satu lagi adalah orang liar dari Si Hek. Mereka berdua pasti bukan orang baik. Ang Cipkong manggut-manggut, lalu memandang mereka berlima sambil berkata, Baiklah. Kalian berlima boleh maju, aku malas melawan kalian satu persatu. Haha Sui Semya tertawa. Ang Cipkong, aku tahu kau amat terkenal dalam dunia perselatan. Akan tetapi, tempat ini adalah dapur istana, kau tidak perlu berlaku gagah-gagahan di sini katanya. Ang Cipkong sudah tidak sabaran. Dia membentak ringan sambil menerjang ke arah mereka berlima. Ternyata dia telah melancarkan serangan kilat terhadap kelima orang itu. Miao Chiu Jin Chiu Miao To'aya, Cian Ban Keng Koko Jiaya, Yew Tem Hwe Luswi Semya, Pek Chiu Cap Chiang Losieya dan It Kie Cong Peng Penggau ya sudah terbiasa disanjung orang, maka bagaimana mungkin mereka berlima membiarkan Ang Cipkong berlagak di hadapan mereka? Saking gusarnya, kelima orang itu ingin sekali membunuhnya. Karena itu mereka berlima balas menyerangnya. Miao Chiu Jin Chiu Miao To'aya menggunakan ilmu tuka usah cap laksak. 36 jurus ilmu golok dan kaitan, itu merupakan sepasang senjata yang biasa dipergunakannya setiap hari di dapur, sebuah golok dan sebuah kaitan. Kalau goloknya bergerak cepat, kaitannya pasti bergerak lambat, begitu pula sebaliknya. Apabila kaitan di tangan kirinya bergerak cepat, maka golok di tangan kanannya akan bergerak lambat. Memang pantas dia menjadi tukang masak terkenal dalam istana, sebab dia pun memiliki ilmu silat tinggi. Ko Ji Ye Ya tertawa gembira ketika mulai menyerang Ang Cipkong. Dia menggunakan sebuah rantai besi yang cukup panjang. Sui Sam Ya juga menyerang Ang Cipkong. Dia tidak menggunakan senjata, melainkan hanya dengan serasang tangannya. Tapi pukulan-pukulannya menimbulkan suara menderu-deru. Lo Si Ye Ya juga hanya menggunakan serasang tangannya. Namun gerakannya amat lamban. Sambil menyerang, dia membentak. Apakah kau tahan pukulan Ang Cipkong tidak menyahut, melainkan berkelit ke sana kemari? Sedangkan Penggau yang menyerangnya dengan senjata andalannya, yaitu sebuah penggorengan. Mereka berlima menyerang dengan bertubi-tubi. Cukup lihai dan dasyat serangan-serangan yang mereka lancarkan. Ang Cipkong berkelit ke sana kemari dengan gesit sekali. Sementara Ouyang Hang menyaksikan pertarungan itu dengan hati berdebar-debar. Kelima orang yang sedang bertarung itu, kadang-kadang juga melirik ke arahnya. Apabila Ouyang Hang bergerak, mereka pasti akan menyerangnya. Akan tetapi, Ouyang Hang justru diam saja, maka mereka tidak menyerangnya. Semakin menyaksikan pertarungan itu, Ouyang Hang merasa semakin panik. Semua berhenti, aku mau bicara serunya dengan tiba-tiba. Sebelum berseru, Ouyang Hang sudah berpikir, kalau mereka berdua bicara baik-baik dengan kelima orang itu, kemungkinan besar kelima orang itu akan melepaskan mereka. Sebab saat ini Ouyang Hang amat sadar, seandainya kelima orang itu berteriak-teriak, para pengawal istana pasti akan datang, dan sudah barang tentu mereka berdua sulit untuk meloloskan diri. Akan tetapi, walau dia terus berseru sekeras-kerasnya, tiada seorang pun menghiraukannya. Sebab kelima tukang masak itu hanya ingin merobohkan Ang Cip Kong, tidak memikirkan urusan lain. Kalau Ouyang Hang berkepandayan tinggi, dia pasti turun tangan membantu Ang Cip Kong. Namun kepandayannya justru amat rendah, maka hanya menjadi penonton. Sedangkan Ang Cip Kong diam-diam berkeluh dalam hati. Dia tahu bahwa sulit bagi mereka berdua untuk melarikan diri, sebab kini dia telah terluka walaupun ringan. Tampak pakaiannya yang rombeng bernoda darah. Keadaannya itu membuat Ouyang Hang bertambah gugup dan panik. Dia tahu apabila Ang Cip Kong ngeroboh di tangan mereka, dirinya pun pasti celaka. Oleh karena itu, dia menjadi nekat menerjang ke arah Penggauya dan Los Yaya. Tapi di saat bersamaan, kaitan yang ada di tangan Miao To'aya justru menyerang ke arahnya. Dia tidak menghiraukan senjata itu, terus menerjang ke arah Penggauya dan Los Yaya. Kaitan itu merobek pakaiannya, sekaligus melukai badannya, sehingga pakaiannya berlumuran darah. Walau dia berhasil memukul Penggauya dan Los Yaya, namun tidak dapat melukai mereka berdua. Sebaliknya kepalan Penggauya dan Los Yaya yang menghantamnya hingga dia jatuh terduduk di lantai. Sepasang Miao Yang Hang tampak memerah. Mendadak dia bangkit berdiri, lalu sambil menggeram menyerang Penggauya. Ketika melihat kenekatannya, Penggauya berkelit ke samping. Oh Yang Hang tidak keburu menghentikan langkahnya, maka terus menerjang dan kebetulan sekali, dia justru menerjang ke arah sisi Ang Cip Kong dan berhenti di situ. Nafas Ang Cip Kong memburu saking gusarnya. Kalau dia roboh di tangan kelima orang itu, dia pasti kehilangan muka, karena tentang kejadian tersebut akan tersiar di luar. Ang Cip Kong sungguh kewalahan karena kelima orang itu berkepandayan tinggi. Kalaupun pertarungan itu dilanjutkan, tentu tiada gunanya. Oleh karena itu, mendadak dia meloncat ke atas meja, lalu berteriak-teriak. Tunggu, tunggu. Tidak usah berkelahi lagi kelima orang itu berhenti menyerang, lalu menatap Ang Cip Kong dengan dingin sekali. Ang Cip Kong berkata lagi, kalian berlima juga merupakan kaum rimba perselatan yang terkenal. Tiada artinya kalian membunuh seorang pengemis dan seorang liar di sini. Lagi pula kalian memasak untuk kaisar. Kalau atasan kalian tahu, kalian berlima pasti akan repot. Menurutku, lebih baik kalian membiarkan kami pergi. Aku akan tetap menjadi pengemis di luar, sedangkan kalian tetap menjadi tukang masak di sini. Bagaimana ha ha miau ciu jin ciu miau to'aya tertawa? Ang Cip, kaitang merupakan perkumpulan besar di kolong langit, sedangkan dirimu pun amat terkenal. Akan tetapi, walau tempat ini adalah dapur istana, kami tidak bisa membiarkanmu datang dan pergi secara bebas. Cian Ban Keng Koko Jiyea tertawa terkekeh, kemudian berkata dengan dingin. Ang Cip, tinggalkan sebelah telingamu untuk dimasak. Tenggau yang menyambung cepat, nadanya seperti bersimpati kepada Ang Cip Kong. Kalau Ang Cip meninggalkan sebelah telinganya, bukankah wajahnya akan bertambah buruk? Oleh karena itu, lebih baik tinggalkan sebuah jari tangan saja Ang Cip Kong tertawa dingin, lalu menyaut. Kalian lepaskan dulu saudara Ooyang ini, aku pasti akan membereskan urusan kita. Ooyang Hang tersentak dan berkata dalam hati, kepandaianku memang rendah, tidak seharusnya aku ikut Ang Cip Kong kemari. Kini aku mau pergi tidak bisa, dan tinggal di sini pun tidak bisa, lalu harus bagaimana namun Ooyang Hang besar di daerah si Hek, sudah terbiasa hidup menderita. Dia tahu percuma banyak bicara, maka mengeraskan hati, lalu berkata sambil memelototi kelima orang itu, sepertinya ingin menelan mereka bulat-bulat. Baik, aku pergi Pek Ciu Cap Cian Losiaya berkata dengan dingin. Kau melototi kami, apakah kau ingin membuat perhitungan dengan kami? kelap kata Pek Ciu Cap Cian Losiaya dengan dingin. Ooyang Hang tidak menyahut, hanya memberi hormat kepada Ang Cip Kong saya berkata, Ang Cip, sesungguhnya kita tidak saling mengenal. Tapi dikarenakan urusan ini, justru menjadi teman. Seandainya kau mati di sini, aku pasti bersumpah membunuh mereka berlima. Ang Cip Kong amat kagum padanya. Dia tidak menyangka Ooyang Hang begitu gagah dan solidar. Dia manggut-manggut, kemudian berkata, Sudahlah, cepatlah kau pergi. Kau sungguh bodoh tapi hatimu cukup baik. Dengan kepandayanmu itu, bagaimana mungkin kau melawan mereka berlima? Cepatlah pergi Ooyang Hang mengerutkan kening. Saat ini dia malah menjadi ragu untuk meninggalkan Ang Cip Kong. Miao Chiu Jin Chiu Miao To'aya memandang Ang Cip Kong seraya berkata, Ang Cip, bagaimana keputusanmu? Kau mau meninggalkan sebuah telinga atau sebuah jari tangan? Dia juga menuding Ooyang Hang. Kau pun sama, harus meninggalkan sebuah telinga atau sebuah jari tangan di saat bersamaan, mendadak terdengar suara krek, ternyata pintu dapur itu terbuka sendiri dengan perlahan-lahan, sepertinya didorong oleh setan atau arwah penasaran. Kebetulan saat itu tengah malam, sehingga membuat mereka terkejut dan ketakutan. Mereka semua memandang ke arah pintu itu, kemudian Cian Ban Keng Koko Jiaya membentak. Siapa? Cepat keluar tiada sahutan maupun bayangan orang. Tetapi ketika mereka membalikan kepala, justru melihat seseorang di atas meja orang itu agak aneh, memakai topi rumput lebar, rambut panjang dan berkumis panjang, mengenakan jubah panjang warna abu-abu, duduk bersila dengan wajah dingin sambil menghisap cangklong. Kelima tukang masak mengenalnya, tidak lain adalah Suqiao Hwe Acu, tukang masak nomor satu dari Wisma Hang Chulo. Mendadak Suqiao Hwe Acu tertawa gembira, kemudian bertepuk tangan Seraya berkata, Bagus! 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 Memang istana lebih bagus, memasak untuk kaisar, orang berubah menjadi tak berperasaan. Untuk apa kalian memegang golok, kaitan dan rantai ketika melihat yang muncul itu adalah Suqiao Hwe Acu, bukan main girangnya Ang Chit Kong. Kelihatannya nyawaku tidak akan melayang di sini. Kini guruku sudah datang, urusan yang besar bagaimanapun guruku pasti menanggungnya. Sementara Suqiao Hwe Acu menunjuk Miao Chiu Jin Chiu Miao Toa ya, Tian Ban Keng Koko Jiaya, Yew Tem Hwe Luswi Sam ya, Tek Chiu Cap Chiang Lo Siaya dan It Kie Cong Peng Penggau ya, kemudian berkata, Miao Toa, apakah setiap hari kau masih mengait daging manusia panggang? Ko Jiye, apakah setiap hari kau masih membacok tulang? Sui Sam, tiga tahun lalu, kau mencincang Hek Thang menjadi bakso, kau sungguh kejam. Aku dulu membuat perhitungan denganmu. Pengko, kau menyelakai barang orang, aku harus membuat perhitungan denganmu. Begitu melihat yang muncul itu adalah Suqiao Hwe Acu, kelima orang itu amat terkejut, dan tidak berani banyak bicara, hanya gusar dalam hati. Sedangkan Ouyang Hang terus memperhatikannya. Pengemis itu tampak biasa, tapi kelima orang itu justru kelihatan takut kepadanya, itu membuatnya terheran-heran. Suqiao Hwe Acu memandang Ang Chit Kong, lalu berkata, Ang Chit, kalau kau doyan makan, lebih baik makan di Wisma Hang Chulo saja. Tentunya kau tahu, walau kelima tukang masak dalam isana itu anjing, tapi bukan anjing biasa. Mereka berlima adalah anjing penjaga istana, sudah pasti amat galak, bagaimana kau melawannya bukan main dirangnya Ang Chit Kong karena Suqiao Hwe Acu mencaci kelima orang itu. Sedangkan kelima orang itu amat gusar, tapi tidak berani bersuara. Ketika melihat kelima orang itu diam saja, Suqiao Hwe Acu tertawa gelap. Hahaha. Kalian lima ekor anjing, majulah bersama, aku akan mengebuk kalian semua Miao Chiu Jin Chiu Miao Toa Ya, Cian Ban Keng Koko Jiaya, Yew Tem Hawe Alu Sui Sem Ya, Tek Chiu Cap Chiang Lo Siaya dan It Kie Cong Peng Penggau Ya tahu, bahwa urusan hari ini tidak akan bisa beres begitu saja. Kalau hari ini mereka berlima tidak berani melawan Suqiao Hwe Acu, selanjutnya bagaimana bisa menaruh kaki dalam dunia Kang Oho lagi? Oleh karena itu, mereka berlima menjadi nekat. Baiklah. Suqiao Hwe Acu, hari ini kita bertarung mati-matian Hahaha Suqiao Hwe Acu tertawa gelap. Kalian berlima berderajat bertarung denganku Suqiao Hwe Acu, Aku akan bertarung dengan Musawut Miao Toa Ya. Di tengah malam, di dapur istana itu akan terjadi suatu pertarungan sengit. Air muka Miao Toa Ya tampak serius tapi tenang. Dia menghampiri tungku, lalu menjulurkan tangannya untuk mengambil dua potong arang yang membara dari dalam tungku itu. Kemudian diribukannya telapak tangannya, dan dibiarkannya arang yang membara itu membakar telapak tangannya. Tak lama, terciumlah bau daging hangus. Miao Toa Ya terus memandang telapak tangannya yang hangus itu. Telapak tangannya sudah tampak tidak karuhan. Namun wajah Miao Toa Ya tidak berubah sama sekali. Perlahan-lahan telapak tangannya dikepalkan, maka hancurlah arang yang membara itu. Ouyang Hang dan Ang Cip Kong tak tega menyaksikannya. Kalau ingin bertarung, kenapa harus menyiksa diri sendiri pikir mereka? Akan tetapi, Miao Toa Ya justru kelihatan tenang. Suciao Hwe Acu, kau juga boleh coba katanya dengan dingin sekali. Si pengemisu tetap tertawa, kemudian menyahut dengan gembira. Waduh! Sungguh celaka, sepasang tanganku amat berharga. Kalau dibakar dengan arang yang membara, bukankah aku akan mati hangus meskipun berkata begitu, namun dia tetap menghampiri tungku itu, lalu berbuat seperti. Apa yang dilakukan Miao Toa Ya tadi? Tampak arang yang membara di telapak tangannya. Semua orang memandang telapak tangannya justru membuat mereka terperangah, sebab arang yang membara itu tidak menghanguskan telapak tangannya. Semua orang terus memperhatikan telapak tangan Suciao Hwe Acu, ternyata telapak tangannya tidak menempel pada arang yang membara itu. Ye Uten Hwe Luswi Semya melihat hal tersebut, dan segera membentak keras. Suciao Hwe Acu, kau adalah orang gagah, tapi justru menipu kami si pengemisu langsung melotot, dan menyahut dengan nada tidak senang. Aku menipu kalian? Kau lihat sendiri, aku sudah memegang arang yang membara ini, tapi tidak mau menempel di telapak tanganku, lalu aku harus bagaimana it kyecong pengpenggau yang amat gusar. Sepasang tangannya dijulurkan bagaikan cakar harimau, untuk mencengkeram sepasang tangan Suciao Hwe Acu, tujuannya agar arang yang membara itu menempel di telapak tangan Suciao Hwe Acu, biar telapak tangannya hangus terbakar. Akan tetapi, walau dia telah berhasil mencengkeram sepasang tangan Suciao Hwe Acu dengan sekuat tenaga, namun arang yang membara itu tetap tidak jatuh menempel di telapak tangan si pengemisu. Miao Toa ya segera menghardik. Gou Teh, adik kelima, cepat mundur penggau ya segera mundur. Suciao Hwe Acu, kata Miao Toa ya. Kami menghormatimu sebagai Kang Ong Kian Pue, tokoh tua dunia persilatan, maka tidak mau bergebrak denganmu. Walau kami berlima bekerja di istana, tapi juga tergolong kaum dunia Kang Ong, balikan punya hubungan pula dengan beberapa anggota Kepang. Kau adalah tetua Kepang berkarung sembilan, memiliki dua macam ilmu silat Kepang yang amat tinggi, yakni Heng Leong Cha Pwe Eciang, delapan belas jurus ilmu penakluk naga, dan ilmu Tah Kau Pang Hoat, ilmu tongkat penggebuk anjing. Bagaimana mungkin kami berlima melawanmu? Tapi semua urusan harus ada keadilan, tentunya tidak bisa membiarkanmu menindas kami. Urusan harus diselesaikan berdasarkan peraturan mendengar itu, wajah Su Chiao Hwe Eci berubah menjadi serius. Baik katakanlah. Bagaimana aku memberi keadilan padamu katanya. Kelima orang itu tahu, apabila bertarung dengan Su Chiao Hwe Eci, mereka berlima pasti akan terjungkal di tangan pengemis itu. Namun mereka juga tidak bisa membiarkan Su Chiao Hwe Eci menghina mereka. Justru ini mereka berlima saling memandang, kemudian Su Chiao Hwe Eci berkata, tahun ini bulan delapan, kami akan menemui Su Chiao Hwe Eci dan saudara Ang Cip di gunung kosan. Kita selesaikan urusan ini di sana, harap Chiao Hwe Eci menyetujuinya. Su Chiao Hwe Eci mengangguk setuju, lalu bersama Ang Cip Kong memapah Ouyang Hang meninggalkan dapur istana. Kelima orang itu memandang bunggung mereka. Setelah mereka bertiga tidak kelihatan, barulah kelima orang itu menarik nafas dalam-dalam. Setelah meninggalkan istana, Su Chiao Hwe Eci bertiga menggunakan ginkang lesat di pinggir kota. Beberapa saat kemudian mereka sampai di sebuah rimba, lalu berhenti sekaligus beristirahat di sana. Saat itu, Ang Cip Kong sudah tidak berani berlaku konyol-konyolan lagi. Dia berdiri dengan kepala tertunduk di hadapan Su Chiao Hwe Eci, kelihatannya seperti menunggu dihukum. Akan tetapi, Su Chiao Hwe Eci justru diang dengan metel, terpejam, duduk bersilat tanpa menghiraukan Ang Cip Kong. Ang Cip Kong memandang Su Chiao Hwe Eci, lalu berkata, Guru ada petunjuk apa? Te'cu, murid, pasti dengar dan ingat selalu, Ang Cip, kau adalah murid Kepang berkarung delapan, tapi justru memiliki sifat buruk. Kau serakah makan dan sering memasuki dapur istana mencuri untuk makan, itu sungguh memalukan Su Chiao Hwe Eci, sebetulnya Ouyang Hang tidak ingin bersuara, namun ketika mendengar Su Chiao Hwe Eci menyalahkan Ang Cip Kong, sedangkan Ang Cip Kong cuma menundukkan kepala, maka dia terpaksa bersuara. Su Lo Chiam Pue, ada satu hal aku ingin mohon petunjuk dari tadi Su Chiao Hwe Eci sudah melihat Ouyang Hang bukan orang biasa. Kini dah menyalahk sehingga membuat si pengemisu menjadi gusar, tapi tidak bisa melampiaskan kegusarannya. Kau mau bicara apa tanyanya? Ketika Ouyang Hang baru memasuki Tiong Goan, pertama kali bertemu Tong Heto Ilok Atu To Chuo Eye Yoksu bersama Tsok Taisu. Kini bertemu lagi Ang Cip Kong dan Su Chiao Hwe Eci. Mereka merupakan tokoh besar dalam merimba perselatan Tiong Goan atau bukan, Ouyang Hang tidak tahu sama sekali. Tapi mereka berempat berkepandaian amat tinggi, bagaimana mungkin dia ikut berbicara? Tapi apa boleh buat, dia memang harus berbicara, maka menyahut setelah membungkam beberapa saat. Aku memang orang liar, namun keluarga ku kaya raya. Lagi pula sejak kecil sudah memperoleh pendidikan keluarga, maka tahu sedikit tentang tata krama. Kini Su Chiam Pue E merasa tidak puas terhadap Cip Kong, sesungguhnya urusan itu tidak sepenuhnya harus menyalahkannya, karena ketika mendengar cerita Cip Kong mengenai keadaan istana, aku jadi tertarik dan ikut bersamanya. Kalau bukan disebabkan diriku, Cip Kong pasti dapat pergi dengan bebas, bagaimana mungkin akan terjadi urusan itu ketika Ouyang Hang sedang berbicara, mendadak Su Chiaw Hwe Acu meloncat bangun seraya membentak. Kau panggil dia apa Ouyang Hang tersentak, tidak tahu harus menjawab apa. Su Chiaw Hwe Acu membanting kaki saking kusarnya, lalu menuding Ang Cip Kong seraya membentak. Bagus sekali kau Ang Cip. Kau masih muda tapi menyebut diri sendiri sebagai Cip Kong. Kau adalah Cip Kong, lalu aku ini apa Ang Cip Kong cuma menyengir, namun berkeluh dalam hati. Ouyang Hang, kau memang anjing liar. Kau telah menyusahkanku, mengapa sekarang kau justru memanggilku Cip Kong di hadapan tua bangka ini? Kau mengangkatku atau ingin menyusahkanku walau berkeluh dalam hati, namun wajahnya tetap berseri. Guru, orang memanggilku Cip Kong karena tampangku sudah tua, tidak seperti guru yang awet muda, katanya kepada Su Chiaw Hwe Acu. Su Chiaw Hwe Acu tampak gusar sekali. Ang Cip, meskipun kau benci aku tidak mati. Kau, kau memang ingin membuatku mati kegusaran. Dan usai menghardik, dia pun melancarkan sebuah pukulan. Pukulan itu justru salah satu jurus ilmu Hang Leong Cap Wee Chiang, ilmu andalan kepang. Walau kelihatannya lamban, tapi mendadak terdengar suara ledakan, sehingga membuat pepohonan di sekitar tempat itu bergoyang-goyang. Betapa terkejutnya Ang Cip Kong. Wajahnya langsung berubah pucat. Cepat-cepat dia meloncat ke belakang dua depa, tapi tidak terlepas dari pukulan itu. Dia menjerit lalu roboh pingsan di tanah. Ouyang Hang tersentak menyaksikan kejadian itu. Dia menerjang ke arah Su Chiaw Hwe Acu seraya membentak. Su Chiaw Hwe Acu, jahanam kau. Hari mau lapar pun tidak akan memangsa anak sendiri, tapi kau malah tega membunuh murimu. Percuma kau berkepandaian tinggi. Su Chiaw Hwe Acu menghardik gusar. Kau tuh apa berani menegurku. Sekali aku melancarkan pukulan, nyawamu pasti melayang Su Chiaw Hwe Acu mengangkat sebelah tangannya, sikapnya seakan ingin melancarkan pukulan. Ouyang Hang tidak takut. Matanya melotot menatap Su Chiaw Hwe Acu tak berkedip sama sekali. Su Chiaw Hwe Acu pun menatapnya tajam. Anak ini cukup berbakat dan bertulang bagus, bahkan bernyali besar pula. Karena berpikir begitu, kegusarannya menjadi reda seketika, dan kemudian tertawa seraya berkata, Ouyang Hang, maukah kau belajar ilmu silat kepadaku? Kalau mau, cepatlah kau bersujud mengangkatku sebagai gurumu. Kegusaran Ouyang Hang masih belum reda, maka dia mendengus dingin. HMM, kepandaian apa yang kau miliki Su Chiaw Hwe Acu tampak gembira sekali. Dia menepuk dada sendiri seraya menyaut. Kau berani memandang rendah diriku? Baiklah. Akanku perlihatkan kepandaian ku, agar kau dapat menyaksikannya perlu diketahui, pada masa itu adalah tahun Siaw Chong. Di Lemsong, Sung Selatan, dalam Istana, Kaisar dan para pejabat tinggi hanya hidup bersenang-senang, sedangkan rakyat jelata hidup dengan penuh penderitaan, namun tiada seorang pun berani bersuara. Oleh karena itu, kebanyakan rakyat jelata bergabung dengan Kepang, partai pengemis, maka Kepang menjadi partai yang amat besar dan berpengaruh. Kebetulan Su Chiaw Hwe Acu adalah tetua Kepang yang amat berkuasa. Ketua Kepang Suto Chak baru meninggal karena sakit, semua urusan Kepang ditangani Su Chiaw Hwe Acu, otomatis dia amat dihormati para anggota Kepang. Akan tetapi, dia paling tidak senang orang lain menentangnya. Dia mengampuni Ouyang Hang dan bersedia menerimanya sebagai murid, itu merupakan hal yang sungguh luar biasa. Akan tetapi, tak disangka Ouyang Hang malah tidak mau menjadi muridnya. Sesungguhnya Su Chiaw Hwe Acu amat gusar, namun kemudian berkata dalam hati, Tidak apa-apa kau tidak mau menjadi muridku, karena kau hanya merupakan seorang tolol. Kalau kau menjadi muridku, justru malah akan merepotkanku. Tapi aku Su Chiaw Hwe Acu, bagaimana mungkin membiarkanmu memandang rendah diriku setelah berkata dalam hati, Su Chiaw Hwe Acu pun memandangnya seraya berkata, Bocah busuk, kau harus melihat baik-baik. Sebentar lagi aku akan memperlihatkan kepandai yang ku dia membusungkan dada sedikit sambil melanjutkan. Di kolong langit memang terdapat banyak partai dan ilmu silat yang aneh-aneh, Tapi kami Kepang memiliki dua macam ilmu silat yang amat tinggi dan hebat, Yakni Heng Leong Cap Wee Chiang dan Tah Kau Pang Hoat. Kedua macam ilmu silat itu amat terkenal dalam dunia Kang O, Aku akan memperlihatkan padamu. Usai berkata, dia mulai memperagakan Heng Leong Cap Wee Chiang. Ilmu pukulan tersebut menggunakan G.W.A. Kang, tenaga luar, yang amat keras, Maka menimbulkan angin yang menderu-deru, membuat pepohonan di sekitar tempat itu bergoyang-goyang, Sehingga daun-daunnya berterbangan kemana-mana. Setelah itu, dia berkata, Kau sudah melihat, jurusku ini tidak sama dengan jurus tadi. Jurus ini adalah Tian Leong Chai Tian, naga tampak di sawah. Hebat tidak jurus ini ketika menyaksikan jurus itu, Diam-diam O, Yang Hong tersentak dalam hati dan membatin. Pohon pun bergoyang-goyang. Kalau orang yang terpukul, bukankah akan tewas seketika? Setelah membatin demikian, dia tidak berani bersuara. Suqiao Hwe acu melihat jurusnya itu telah mengejutkan O, Yang Hong, Maka dia kelihatan semakin puas. Kau tidak menyaksikan kepandayan asliku, tentunya tidak akan tahu bagaimana kehebatanku. Kinikah sudah menyaksikannya, kan katanya sambil tertawa. Walau pukulanmu itu amat lihai dan hebat, Tapi hanya bertenaga besar saja sahut O, Yang Hong. Begitu mendengar sahutan O, Yang Hong itu, Suqiao Hwe acu tertawa dalam hati. Bocah ini sungguh tolol. Pukulanku mengandung Gwe akeng yang amat keras, Namun dia bilang hanya bertenaga besar. Ini sungguh menggelikan. Kelihatannya dia tidak menyukai ilmu silat keras, Yang dia sukai adalah ilmu silat yang mengandung tenaga lunak. Kalau aku tidak memperlihatkannya, Bagaimana mungkin matanya akan terbuka setelah berpikir demikian? Dia berkata, Baik, baik, aku akan memperlihatkan ilmu tahkau pang hoat, Ilmu tongkat penggebuk anjing, Sementara itu, Ang Cip Kong yang pingsan sudah sulman. Ketika mendengar Suqiao Hwe acu berkata begitu, Dia menyela. Guru, dia bukan orang kek pang kita, Juga bukan ketua suatu partai, Bagaimana mungkin guru memperlihatkan ilmu itu Suqiao Hwe acu melotot, Kemudian membentak. Kau tahu apa? Aku ingin memperlihatkan ilmu tahkau pang hoat, Agar dia tahu kehehatan ilmu itu. Cepatlah kau minggir ke sana apa boleh buat, Ang Cip Kong terpaksa menurut. Dia segera minggir ke samping agar tidak mengganggu Suqiao Hwe acu. Sedangkan Ouyang Hang diam saja. Suqiao Hwe acu menghendakinya menyaksikan ilmu tahkau pang hoat, Apa salahnya menyaksikan ilmu tahkau pang hoat?